dukoh talqidang dukoh ngerasa nah kita akan blusuk ke arah kiri sini dulu pemirsa bismillahirrahmanirrahim kita blusuk oh itu hangat ya pak ini langsung tanah berarti botol nih bu oh botol botol-bobotol pengaman ya pak jadi ternyata beginilah proses kita lari melihat kerbau ini ada kerbau oh ada pengembala kerbau loh ini mana pengembalanya ini ada kerbunya tapi gak ada yang gembala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-aribura nah tentunya ya selalu kita doakan semoga pemirsa semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan kembali kita akan ajak untuk jalan-jalan dan juga silaturahmi secara virtual menyapa saudara kita yang ada di pedesaan nah kali ini kita menuju wilayah kabupaten blura yang bagian selatan ya video ini kita awali dari kawasan kampung samin di desa klopo duhur kecamatan banjarjo kabupaten bluro kita akan menuju ke wilayah kecamatan randu belatung ya ini jalur hutan yaitu jalan raya blura randu belatung kita akan ajak pemirsa untuk melusuk ke salah satu desa yang lokasinya berada di pedalaman hutan seperti apa keseruannya pokoknya simak terus petualangan bareng channel sahabat al-arib blura dan bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini silahkan di subscribe biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat al-arib blura karena hampir setiap hari selalu saja ada cerita yang berbeda ini kita berhenti sejenak ini ada simbahnya ini persilan atau yang bundi ini ini ada simbahnya oh dan ini bade ngalir nampak ngidul ngalir nampak, biar nampak oh, nampak ngidul pulau bonceng oh, ngarap lahan persil mereka wah ini suasana di kawasan hutan tapi sudah berubah menjadi lahan persil ditanemin apa mbak oh, rencana jagung suasana musim kemarau ini panas di kawasan hutan ini kita akan terus ke arah sana ke arah ngidul atau selatan mbak, monggo mbak ini jika belok ke arah kiri sampai kawasan desa Semanggi yang beberapa waktu lalu juga sudah kita bikin konten ya lusuh ke wilayah desa Semanggi ini sebentar lagi sampai wilayah Posmodo ini Posmodo ya, belok kiri itu bisa juga sampai kawasan Semanggi kita sudah masuk kawasan Desa Pengliron Kecamatan Rang, Belatung ada Pos Perpetaning Liron ini sebelah kiri jalan nanti kita ajak kerusuk ke losok desa ya oh, ini ada tebangan ya itu ada apa yang menebangi jati kayu jati dan dinaikkan ke atas truk ini suaranya apa ini suara gaji mesin eh, warga pada iprik-iprik kayaknya ini juru alas oh mungkin besok jika longgar kita akan ikut iprik-iprik di hutan ini kita menuju ke desa yang di pedalaman hutan dulu Pak Mirsa monggup jadi pemirsa kita itu akan lusuk ke arah ini kanan jalan ini ya ini lurus jalur utama itu sampai kecamatan Randu Blatongkota nah ini jalannya berliku-liku ke arah sana ya tapi kita tidak fokus ke Randu Blatongkota kita akan nyempal busuk ke arah kanan sini Bismillahirrahmanirrahim selamat datang di kampung Dukuh Tal Kidang Desang Liron Dukuhannya Dukuh Tal Kidang kemarin ada yang request katanya kangen dengan suasana Blura yang bagian selatan ya ini kita ajak melusuk ke sini pokoknya jangan bosan-bosen ya selalu ikuti petualangan bareng channel Sabat Tal Ari Blura karena selalu saja ada cerita-cerita yang baru setiap harinya kali ini kita melusuk di desa di pedalaman hutan akses jalannya seperti ini bisa kita lihat sendiri untuk lampu penerangan jalan disini juga belum ada mungkin ketika melintas malam hari akan sangat gelap sekali ini ada bapaknya yang baru pulang ambil rumput mungkin ya Pak naik ke atas sana sepi sekali ini betul-betul kita itu berada di kawasan hutan yang lebat saat melintas ke sini pastikan kendaraan prima dan bensinnya juga harus penuh karena bisa kita lihat ini ya sepanjang perjalanan di hutan tidak ada bakul bensin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai di pertigaan ya atau perempatan kecil ini kita sedikit mamang karena memang belum pernah kesini belum ini ada tulisannya ke arah kanan dukuh kali kelampok dukuh gedung laga ke arah kiri dukuh kali water dukuh tal kidang dukuh ngerasa nah kita akan blusuk ke arah kiri sini dulu pemirsa itu di depan nampak pemukiman warga ya kita akan menuju ke dukuh ngerasa bismillahirrahmanirrahim ini kita mengikuti saja jalan yang ada jika nanti kita bingung kita bisa bertanya kepada warga selamat menikmati jadi ternyata dukuh gerasa itu masih jauh ya pak nanti lewat hutan-hutan lagi oh luan-luan pak ini sudah sudah mencari apa ini ini pabrik pabrik berarti tidak 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 ini kayu-kayu yang disiapkan untuk dibikin areng bismillahirrahmanirrahim ini ini langsung tanah berarti botol oh botol botol pengamanir antennas oh ini seperti kita itu masuk ke dalam open open yang lokasinya berada di bawah tanah ini setelur untuk proses apa namanya pembuatan pembuatan areng ini mereka tersebut di dukungan ini talqidang pak oh mereka tersebut talqidang desa ini pun ngeliron ini wow ini kita berada di dalam perowongan ini setelur setiap hari ngobong peng pintar ini dimasukkan open nanti seminggu nembet di dudah gelap sekali di dalam jadi ternyata beginilah proses pembuatan areng kayunya kayu jati betul-betul kayu pilihan panas panas ini semuanya ini semuanya karena memang tinggung ngobong api ini berarti tendur buatan ini yang mereka oh makanya mereka ini pombak dos danten kayunya masuk terus di obong kita mendapatkan sebuah pengalaman yang baru ya di kawasan sini karena memang lokasinya ini berada di tengah hutan desa di tengah hutan ini ketika bapak-bapak pengerajin apa namanya areng ini ada dua open sepertinya sebelah kanan dan kiri ini ini yang mereka mau diobong ini yang mereka mau diobong sepertinya sepertinya pintar ini antara harga 60 sampai 70 ini bagian bagian apa pakai itu tidak 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 ini diproses terus dikemasi dikemasi ini sak-sak dikemasi bu ini dikemasi bu wala dikemasi ini bu terus di dikeceki bu langsung dimasuk langsung dimasuk dikemasi masuknya dikemasi pabrik ini ada kerbau ada kerbau itu pemirsa kita lari melihat kerbau ini ada kerbau oh ada pengembala kerbau loh ini mana pengembalanya ini ada kerbonya tapi tidak ada yang gembala kerbonya jelengan oh ini ada pengembalanya ternyata hendak pengembalanya 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 oke separuh ini aku harap ini apa apa pengembalanya pengembalanya ini pengembalanya sumur oke lewat talas kok tidak ini diluruh terus semua kebunnya pintar pak 12 ekor dan ini namun 1 2 3 4 5 6 separuh itu di jualan jerualas nah ini kebu ternyata masih ada kebu disini oh udah pak nung seunai kebunnya ini jualan tangkundi pak oh 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 kandang ini kira-kira lagi minum anu pada ngebur sumur tenggerasa dikewa mampir nilai ini kira-kira gini gopo senengnya damel areng wala buatan galak pak nih kebunnya setelah tadi dari hutan ya pak terus minum ngebur dalam gadane buyut rin ini pada mau masuk dikono wong aku wani nyedaknya gak wani aku sedulur kebunnya ternyata ini pun langkang ya pak pun jarang seng ngopo ini seng kata sapi ini kong wong aku di daerah Amerika cuma jenengan seng ngopo ini wong langsung mlebu diwong pak ngebetan ini berarti buatan dicancang ya di loske ngotong mawon ini di kandang tebu perawatannya itu sedikit berbeda dengan sapi ngebetan ini ngebetan di cancang ngebetan itu ini juga pasti buatan jambit ngebetan ini nyata ini cendong mawon pak setunggal ngebetan ini kondingan ini ngebetan itu mungkin 6-6-6-6-7 ton wah ini besar-besar 20 juta tidak berarti lambang-mbangan sampai sapi oke ini terlalu mati Pak dan ini bisa ngalas mulai oke, ini udah murupin ini saya menemukan ini oh, yang ini mulai ini kerana kembali ini, apa, terlalu kembali nenggok, yang 6 belum pulang ini akan dibalami lagi menuju hutan ini